PEMBICARA 1 Kita akan melihat keadaan kota Medina sampai ke Badar Sepanjang perjalanan kita akan melihat bagaimana perbedaan suasana antara Indonesia dan di Saudi sini Sepanjang perjalanan kita akan melihat bagaimana kehidupan orang-orang Badui yang sesungguhnya Karena selama 3 hari kita di Medina kita hanya melihat hotel, restoran, dan supermarket toko-toko Sepanjang perjalanan kita akan melihat tanah-tanah yang gersang, gunung-gunung yang tandus Dan mungkin beberapa rumah-rumahnya orang-orang Badui Yang jelas kita perjalanan ini bukan untuk membanding-bandingkan suasana Bukan untuk tur wisata Nabi untuk menyelami, memahami, dan menghayati perjalanan Bikiran Nabi SAW Dari Medina menuju ke Badar Seperti yang tadi sudah dibahas oleh Pak Yubadillah pagi tadi Saya tidak perlu menjelaskan di sini Yang penting kita berjalan dengan penuh syukur Dengan penuh sabar Dan dengan penuh istighfar Oleh karena mungkin masih banyak sekali tempat-tempat masyarak Yang mestinya kita siarui Tetapi karena keterbatasan waktu maka kita tidak bisa bersiaruk Sebelah kiri, mari sudah kita bahas Sebelah kiri yang berwarna putih adalah Mejid Bilal Diceritakan katanya memberikan darilah Sayyidina Bilal Mejid ini atasnya adalah Mejid, bawahnya adalah Mol Sehingga anak-anak Medina bilang itu Mejid dunia akhirat Atasnya tempat akhirat, bawahnya tempat dunia InsyaAllah mungkin seperti itu bisa dituru di tembora nanti InsyaAllah Atasnya markas, bawahnya Mol Kita masih di daerah Markasia Di daerah markasnya Medina Ya seperti ini hari Jumat Karena ini hari libur Hari senggang Nanti Medina ini akan hidup Menjelang sholat Jumat Karena bagi orang Medina Ini Dan orang Saudi yang lainnya Hari kemis Jumat adalah hari libur nasional Kayak kita hari ahad Sabtu ahad Semoga perjalanan kita ke badan nanti Allah berikan kita selamat Berikan kesejahteraan, sehat walafiat Dan yang penting kita mendapatkan ikibar Kita mendapatkan pelajaran Kita bisa meresapi dan kita mendapatkan barokahnya para ahlul badak Tidak ada niat yang lain kesana Kecuali kita ingin mendapatkan keberkahan 313 Orang-orang yang ada di Medan Perang Badar dulu Dan nama-nama suhadak Yang namanya nanti akan kita baca di Monumen Suhadak Badar Nanti kita akan melihat Makam para suhadak sekaligus area peperangan Tetapi ditutup dengan pagar Yang kita bisa masuk Nanti adalah kita mungkin bisa masuk ke Majid Al-Aris Majid tempat doa bagi Nabi semalam suntuk berdoa Memohon kemenangan kepada Allah InsyaAllah Silahkan dinikmati perjalanan bagi yang tidur silahkan Bagi yang melihat pemandangan silahkan InsyaAllah Lain jalurnya Kita keluar kota Terima kasih telah menonton! 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 Bawakan air 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 Bawakan air